hai 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 cantik sekipos lanjut yuk halo guys mesin sudah dipasang krengkes eh krengkes kertas sudah dipasang rasio sudah berikutnya apa Hai pemasangan kopling saya kita akan lihat bagian kopling aja seperti ini tampilannya Hai cek lubang oli ini harus bolong cemenan guys jadi kebanyakan kan patak gagal gara-gara ulinya nggak naik lubang ini ya Hai kelihatan-kelihatan lubang ini ini kalian harus cek dia berlubang jangan sampai mampet Hai ini adalah jalur pompa olinya guys jangan timodip kali ini timodip nanti Hai semburannya kurang kenteng guys Hai weh lihat situ tembus ya tuh tuh hai 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 Coba lihat Hai Oke tembus weh Hai Bantem busnya sampai sini Guys so Oke ya ini ini empat tak kalian harus perhatikan ini jalur-jalur oli karena dari disini Pompauli ya Pompauli akan membauli menuju ke bagian silinder luas ini ke depan kemudian ke bagian head di sini ini harus diperhatikan dalam patah settingan mesin bagus kalian enggak ya Pompauli jebol mesinnya rusak semua bukan begitu betul-betul kemudian puter keluar gaulinya di bagian sini Hai keluar ya berarti pompanya bagus itu penting guys Hai weh selanjutnya kita pasang Pompauli-nya hai 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 bau tanya paket krim dulu berarti kalau patak itu yang perlu diperhatikan tuh sistem polinya ya Pompaulinnya ya iya berusaha bicara noken durasi dedek bengek kalau yang sepele begini aja gagal percuma ini penting sekali karena empat tak itu perlu masak nomor satu belum masak hai 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 eh setelah pompauli akan ada bagian macam-macam disini ya kita pasang dulu nih bikin bintang tadi Oke selanjut lagi ya tadi setelah pengecekan lubang Hai modifikasi apa yang ada di rumah di bagian kopling di bagian kopling tidak ada modifikasi guys ini juga enggak dibolong-bolongin masih standar cuman ada perbedaan di bagian para kopling di bagian para kopling kita pakai smash kelihatan enggak kelihatan detailin oke para kopling smash kekampasnya kampas orisinil aja yang korisinya enggak masalah yang yang penting komplek masih bagus ya tidak ada rohan khusus di bagian kopling karena ya mau dibor gimana orang ini sobekannya udah banyak banget guys paham eh kemudian sebelum itu kita pasang dulu Oharnya Hai Taka sudah filter terus apa Oke, langsung ke sana Eh, begitu Nah, lihat bautnya guys ya Portal 4L Kita ganti dulu bautnya Jadi, sekali lagi saya bilang Apa yang istimewa di motor road race Untuk bagian di dalam sini Tidak ada yang istimewa guys Sama seperti motor-motor Pada umumnya lah Motor standarannya sama Oh iya pak Mengenai tentang balancer Itu ada ukurannya sendiri Maksudnya Kalau buat road race Kurannya seberapa Buat drag race Kalau modif itu gimana Gimana pak baur Balancer Balancer itu bobotnya menyesuaikan guys Menyesuaikan Ini saya pakai tipis disini ya Ringan Beratnya itu Hanya 600 Maksimal 600 gram ini Kenapa saya pakai yang tipis Saya lagi riset Jadi, bukan berarti Apa yang digunakan Apa yang dipasang Itu adalah yang terbaik Jadi, intinya kita belajar bareng-bareng Saya lagi riset Bagaimana juga balancer tipis Struk panjang CC 130 Itu efeknya bagaimana Seperti itu Berarti enggak Berarti enggak 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 usah patokan gitu ya pak ya Harus Harus riset-riset sendiri Biar pas gitu ya Oke, oke Idealnya seperti apa Dicari aja Pengennya seperti apa Idealnya seperti apa Seperti itu Oke, kita akan lanjut lagi Terakhir nanti pemasangan Sininya ya Saya akan tunjukkan Blok koplingnya Rubahannya Seperti apa Banyak blok kopling Begitu yang jual Nanti saya kasih tahu Salat blok kopling Yang bagus Gimana Karena produk kan macam-macam Ya, merek macam-macam Intinya kalian harus Perhatikan yang ini Oke Tunggu Lagi dicuci guys Oke, bisa kamu lihat guys Disini guys Ini adalah Blok kopling Apa jeneng aneh Bikinan ya Bukan Kan ada yang cetakan langsung Ada yang bikinan Seperti ini Ini las-lasan semua Kalau yang cetakan langsung Sudah bagus Intinya Kalau yang bikinan Pastikan Material ini Dan ini Keras Oke Saya kebetulan punya Blok yang agak Kurang bagus ini guys Lihat ini Rupanya Benyek Lihat Karena materialnya Kurang keras guys Ini kan tugasnya Untuk Pada saat di kopling Itu Seperti itu ya Dia akan muter Pesanan dorong 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 Nah, ininya Gak kuat Jepul Gitu guys Oke Ini syarat dari Blok kopling Yang kedua Bloknya pasti rata Pastikan dulu ini Kalian 16 Kalau Di atas Sasa ya Kalian 16 Permukaannya Rata Jadi tadi pertama Crank case nya Kalian sudah pastikan Rata Kemudian Bloknya Oke Untuk lubang Starter Karena motor Motor Dorong Jalan pakai Starter Dan bajet Dilepas Ini harus Ditutup Seperti itu Pastikan Enggak bocor Gitu ajalah Biasa terlalu Banyak aturan Oke Dan lahar yang disini Harus dipasang Guys Biar keras kalian Enggak goyang Sudah Kita akan betulkan dulu Kemudian kita pasang Bloknya Sudah dibetulkan ya Guys Sudah kita bubus Sudah kita rapikan Jadi besok kalau misalnya Dia benyek lagi Ya buang Bikin yang baru Dari material yang Lebih keras Caranya biasanya adalah Materialnya Enggak usah keras-keras Biasa Biar gampang Diproses Dibubut Nanti setelah Sudah jadi ukurannya Sudah diproses Dibubut Ini dibakar Cemplungin ke air Guys Maka dia jadi keras Oh iya Air campur garam Biar keras beneran Oke ya Jadi Ini sini Ini sini Seperti itu Saya tunjukkan Simulasinya Seperti apa Nanti ya Seperti ini Seperti Ayo Ayo Disukir Ayo Ayo disukir Lanjut Semeni Kita simulasikan Guys Pastikan disini Ada silnya Silnya harus rapet Dengan asnya Oke Nanti kalian Ini banyak Pembes oli Guys Nah Kalian masukkan Situ Posisinya Disitu Ini masukkan Apa yang terjadi Pada setting Dikopling Tuh Lihat Tuh Maju Tuh 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 Seperti itu Guys Sistem Seperti itu Jadi ini pada saat Ditekan Ini akan menekan Ini akan menekan JAS Ini Jadi 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 Beli ini Sudah jadi Seperti ini Guys Tororannya Langsung Jadi Satu Berbeda 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 Lebih Rapi Sudah Jelas Lebih Presisi Seperti Itu Oke Kalau ini Orisinil Blok Orisinil Ada tulisannya AHM Astra Honda Motor KP H Karisma Blok Karisma Tapi Dibikin Kobling Kalau ini Asli Nah Ini produknya Haji Sandiagung Oke SND Racing Harganya Berapa Gak Tahu Di Bukalapak Banyak Kalian tinggal Browsing Oke Selanjutnya Kita tutup Bagian Kobling Pastikan Paking Yang terpasang Semua Sudah Ya Bosnya Harusnya Ada dua Ini Oke Satu Dua Ini penting Bos ini Penting Menjaga Posisi Blok Presisi Jadi Ini Harus Ada Jangan Sembarangan Mentang Mentang Di Baut Terus Kalian Gak Gak Pake Bos Kalau Di Tempat Saya Bos Itu Harus Ada Karena Ini Adalah Posisi Standar Dari Pabrikan Baut Memang Baut Kenceng Memang Kenceng Tapi Posisi Belum Tentu Lurus Oke Bismillahirrohim Bismillahirrohim Eh Ketika Kelihatan Sini Kalau Di Kopling Blok Jangan Guys Tuh 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 Lati Kopling Ya Pasang Baut Nya Mau Tanya Pak Tentang Naik Kopling Setahu Saya Itu Kopling Ada Dua Kopling Tekan Sama Kopling Tarik Itu Kalau Kenyamanan Atau Lebih Enaknya Itu Pakai Kopling Yang Tarik Apa Yang Tekan Kopling Tarik Atau Kopling Tekan Ya Ini Pembahasan Lebih Dalam Tentang Sebuah Kopling Kopling Sistem Macam Ada Yang Ditarik Ada Yang Ditekan Nah Ini Seperti Honda Itu Biasanya Kebanyakan Kopling Kopling Tekan Jadi Kalau Tuas Ditarik Dia Menekan Oke Kalau Yamaha Tuas Ditarik Dia Itu Menarik Berarti Kopling Bahasan Review Terus Satria Dua Tak Bish Air Itu Kalau Dikopling Rumah Kopling Yang Angkat Dudukan Pairnya Yang Angkat Berkopling Kalau Honda Dia Ketekan Honda Supra Smash Ditekan Semua Sogun Ditekan Semua Itu Kelebihannya Apakah Kalau Misalnya Ditarik Dan Ditekan Sebenarnya Ini Agak Susit Dijelaskan Jadi Kalian Harus Benar-benar Pekah Masalah Kopling Sekarang Ada Yang Bilang Kalau Kopling Tarik Itu Enak Ada Ada Yang Bilang Kopling Tekan Lebih Enak Jadi Sebenarnya Sama Aja Tidak Ada Beda Ya Walaupun Ada Beda Sedikit Cuman Saya Cerita Juga Berjumah Mungkin Kalian Belum Tau Banget Jadi Dijelasin Buat Apa Mungkin Maksudnya Saya Suruh Menjelaskan Tentang Keunggulan Kopling Tapi Saya Tidak Mau Jelasin Mungkin Waktunya Guys Oke 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 Seperti Itu Oke Ini Pemasangan Kopling Sudah Selesai Simple Aja Bikin Empat Tak Itu Tidak Usah Muluk Muluk Nanti Malah Rusak Sekirah Sudah Jadi Bagian Kering 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 Rasio Semua Sudah Kita Akan Pasang Bagian Magnet Magnet Seperti Apa Yang Akan Kita Pasang Saksikan Video Berikutnya Ikuti Terus Channel Diko Racing Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Oke Segitu Dulu Ya Videonya Tunggu Video Selanjutnya Ya Pokoknya Jangan Lupa Share Like Comment Dan Subscribe Diko Racing Yes